Di sini kita akan mencari himpunan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan rasional yang kita punya di soal ini Jadi langkah pertama kita akan mencari untuk pembuat 0 di bagian pembilang Nah di sini kita lihat ada min 2x ya Nah di situ ada x jadi bisa bernilai 0 jadi x nya sama dengan 0 ya Selanjutnya untuk yang dalam kurung pertama di sini ada x kurang 2 Nah ini bisa bernilai 0 ketika x nya sama dengan 2 Selanjutnya ada 3x kurang 2 yang ada di dalam kurung ini faktor linier yang selanjutnya Ini bisa bernilai 0 ketika x nya sama dengan 2 per 3 Dan terakhir untuk faktor linier yang terakhir di bagian pembilang Ada 4x kurang 3 ini bisa bernilai 0 ketika x nya sama dengan 3 per 4 Langkah selanjutnya Kita coba cari untuk pembuat 0 di bagian penyebut Nah di sini kita punya ada dalam kurung pertama ada x kuadrat kurang 4 Ini bisa bernilai 0 ketika x kuadratnya sama dengan 4 Maka dari sini bisa kita dapatkan nilai x nya itu ada 2 ya Yaitu bisa plus 2 bisa juga minus 2 Baik untuk faktor lainnya kita punya ada x pangkat 2 dikurang 1 Ini bisa bernilai 0 ketika x kuadratnya sama dengan 1 Nah berarti untuk nilai x nya ini juga ada 2 bisa plus 1 bisa minus 1 Di sini kita punya beberapa nilai x yang jadi pembuat 0 untuk pembilang dan penyebut Kita buatkan garis bilangan Selanjutnya kita akan tempatkan semua nilai x yang jadi pembuat 0 pembilang dan penyebut di garis bilangan ini Kita urutkan dari terkecil ke terbesar berarti mulai dari min 2 Selanjutnya ada min 1 Ada 0 Ada 2 per 3 Ada 3 per 4 1 dan 2 Nah untuk bulatannya kita gunakan bulatan penuh untuk pembuat 0 di bagian pembilang Dikarenakan tanda pertidaksamaan yang kita punya di soal adalah besar sama dengan Nah ada sama dengannya maka untuk pembuat 0 di bagian pembilang itu masuk di penyelesaian Jadi kita gunakan bulatan penuh Untuk pembuat 0 di bagian pembilang yaitu ada x sama dengan 0 Berarti ini bulatan penuh Selanjutnya untuk x sama dengan 2 Nah kita perhatikan untuk x sama dengan 2 ternyata ada juga di bagian pembuat 0 di penyebut Maka dari itu untuk 2 nya ini kita gunakan bulatan kosong ya Selanjutnya untuk pembuat 0 lainnya di bagian pembilang ada 2 per 3 dan 3 per 4 Nah untuk yang bagian pembuat 0 di penyebut kita gunakan bulatan kosong Dikarenakan penyebut itu tidak boleh bernilai 0 Maka dari itu untuk min 2 kita gunakan bulatan kosong dan juga untuk min 1 dan juga untuk 1 Baik langkah selanjutnya kita akan uji titik di mana titik yang kita uji yaitu x sama dengan min 3 Yang mewakili daerah kirinya minus 2 Kita substitusi x sama dengan min 3 ke bentuk pertidaksamaan terakhir yang kita punya Yang ada di soal Yaitu yang di ruas kirinya yang ada x nya ganti min 3 Maka kita bisa dapatkan disini ada Minus 2 dikalikan dengan x nya ganti min 3 Selanjutnya yang di dalam kurung min 3 kurang 2 yaitu minus 5 Dikalikan lagi 3 kali min 3 min 9 kurang 2 min 11 Dikalikan 4 kali min 3 min 12 min 12 kurang 3 min 15 Ini dibagi Untuk penyebutnya x nya ganti min 3 min 3 kuadrat 9 9 dikurang 4 dapat 5 Nah selanjutnya dikali dengan min 3 kuadrat 9 kurang 1 dapat 8 Ini kita fokus tandanya Minus dikali minus dikali minus dikali minus dikali minus dikali minus Akan menghasilkan minus Per untuk penyebutnya plus dikali plus dapat plus Kita fokus tanda Disini minus dibagi plus dapat minus Kita tempatkan minus untuk daerah yang ada min 3 nya Berarti dikirinya min 2 disini tandanya minus Nah disini berlaku konsep selang-seling untuk nilai x yang berbeda Jadi untuk disebelahnya disini plus selanjutnya minus disini plus Disini minus disini plus dan disini minus Nah untuk pembuat 0 atau x sama dengan 2 disini kan kita lihat dia kembar ya Muncul 2 kali dimana dia muncul ketika membuat 0 di bagian pembilang disini ada x sama dengan 2 Dan untuk di bagian penyebut dia muncul juga Jadi x sama dengan 2 muncul 2 kali Maka dari itu ini dia konsepnya dikiri dan dikanannya itu tandanya sama Jadi 2 dikirinya ada minus dikanannya juga minus Sedangkan untuk x yang lain karena dia munculnya 1 kali berbeda dengan yang lain Maka konsepnya konsep selang-seling Baik disini untuk daerahnya yang kita ambil Karena di soal pertidaksamaannya besar sama dengan 0 artinya positif Berarti daerah positif yang kita ambil yang pertama diantara min 2 sampai min 1 Selanjutnya diantara 0 sampai 2 per 3 Dan terakhir diantara 3 per 4 sampai 1 Yang paling terakhir ini kita tinggal buatkan saja dalam bentuk himpunan penyelesaian Jadi x-nya merupakan bilangan real Dengan syarat yang pertama x-nya diantara min 2 sampai min 1 Dimana min 2 dan min 1-nya tidak masuk Atau bisa jadi x-nya diantara 0, 0-nya masuk Sampai 2 per 3, 2 per 3-nya juga masuk Atau bisa jadi x-nya diantara 3 per 4 Dimana 3 per 4-nya masuk Ini sampai 1, 1-nya tidak masuk Baik sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya